Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Tutorial hari ini adalah tentang cara menggunakan aplikasi WPS Office Yang biasanya digunakan untuk membuat laporan yang berupa format Word Office atau Excel Office Aplikasi ini penting banget buat para karyawan swasta ataupun para pelajar atau mahasiswa yang mau mengerjakan tugas mereka Tapi tidak memiliki notebook atau laptop di rumah Jadi bisa dikerjakan langsung di HP Android saja Berikut tutorialnya Yang pertama download dulu aplikasinya di Playstore Ketika saja WPS Office Di install atau di update bagi yang pernah menginstall aplikasi tersebut Tunggu loadingnya sampai habis Jika sudah terinstall Langsung aja di klik buka atau kembali ke desktop Kita kembali ke desktop Kemudian buka aplikasi yang sudah terinstall tadi yaitu WPS Office Klik tambah Setelah itu klik yang dokumen baru Kemudian klik tanda plus Oke langsung aja di ketik Misalnya Ini hanya sekedar contoh ya Untuk fontnya bisa diatur sesuai dengan keinginan Bisa diubah ukuran fontnya Atau dihitamkan tulisannya Kemudian untuk posisi tulisan juga bisa diketengahkan Pilihan menunya sendiri Tidak jauh berbeda ya Dengan kalau kita mengerjakan tugas atau laporan Di rumah melalui laptop Atau komputer Jadi tidak terlalu sulit Kita tambahkan untuk penomorannya Untuk menu-menunya sendiri Jadi pilihannya ada depan Kemudian ada berkas Dan sisipkan Di menu sisipkan Kita ambil Gambar Klik aja Misalnya kita tambah aja Gambar berikut ini Bisa ditaruh di samping Di bawah Atau untuk menu-menunya Bisa dicek aja Ada segaris dengan teks Ada atas dan bawah Ada persegi Ada di depan teks Dipilih aja sesuai kebutuhan Kita coba taruh di samping Kalau kalian mau mengerjakan aplikasi Atau pekerjaan yang dikirim melalui Aplikasi WhatsApp Itu bisa langsung dibuka aja Melalui format WPS Office ini Kalau sudah selesai Bisa langsung di klik aja Yang ada tulisan selesai di atas Kemudian Kalau sudah bisa langsung di share Atau dibagi Bisa melalui WhatsApp Email Dan yang lainnya Demikian tutorial dari saya Dan semoga bermanfaat Terima kasih Terima kasih telah menonton!